Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol Bersama saya, Bang Jack Ini kita lanjut nih Tim gabungan pencarian Gayus warga desa Sungai Tabir Yang dilaporkan hilang, akhirnya resmi dihentikan setelah 7 hari pencarian Namun, tidak membuahkan hasil Tapi ini bukannya apa-apa Sudah sesuai dengan SOP dari Basarnas lor Nah, ini Bang Gayus nih Tenggelamnya akibat menyeberang sungai di salah satu desa Sungai Tabir nih Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Selama 7 hari, tim gabungan dari Basarnas TNI, Polri, dan BPPD Merangin Yang dibantu masyarakat setempat melakukan pencarian terhadap Gayus Warga desa Sungai Tabir kecamatan Tabir yang dilaporkan hilang Saat menyeberangi Sungai Batang Tabir dengan menggunakan perahu pada 21 September 2022 lalu Pencarian terhadap Gayus ini sudah dilakukan hingga radius 35 km dari lokasi kejadian Namun hingga kini tidak membuahkan hasil Sehingga pada Rabu sore, tim sar gabungan mengambil keputusan untuk menghentikan pencarian terhadap Gayus Hal ini pun sudah sesuai dengan SOP Basarnas yang melakukan maksimal operasi selama 7 hari Pencarian atas korban nama Gayus umur 36 tahun di Sungai Batang Tabir Kita lakukan di hari ke-7 ini mulai dari pukul 07.00 WIB Kita melakukan penyisiran sejauh 35 km dan hasil pencarian masing hil Pada pukul 16.30, tim sar gabungan melakukan evaluasi pencarian terhadap korban Gayus Setelah hasil presi, tidak ada tanda-tanda korban ditemukan dan operasi besar yang terkan ditutup Akhirnya pada Rabu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Tim sar gabungan kembali ke kesatuan masing-masing dan menghimbau kepada warga Apabila ada informasi terkait keberadaan korban, maka operasi akan dibuka kembali Riko Sabutra, Cek TV, melaporkan Riko Sabutra, Cek TV, melaporkan